Seorang pria Brazil berhasil membuat shock teman-teman dan keluarganya setelah dia pura-pura meninggal hanya dengan alasan ingin tahu siapa saja yang akan menghadiri pemakamannya. Bekerja sebagai pembawa acara pernikahan, pria yang bernama Baltazar Lemos ini mengaku terinspirasi untuk melakukan pemalsuan pemakaman. Lemos ingin tahu kira-kira seberapa banyak ya teman dan keluarganya yang akan datang untuk memberikan penghormatan dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Kata dia, saya punya ide lima bulan lalu dan saya ingin membuatnya seperti terlihat benar-benar saya itu mati. Sebenarnya saya ingin tahu siapa yang akan datang untuk membangunkan saya. Peristiwa kematian Lemos ini berawal pada tanggal 10 Januari. Seseorang tampak mengunggah gambar dengan pesan duka di media sosial si Baltazar Lemos ini. Di awal sore yang menyedihkan ini, Baltazar Lemos meninggalkan kami. Informasi lanjut segera hadir. Begitu bunyi dari pesan di media sosial Lemos. Dan sehari sebelumnya, terdapat sebuah foto yang diambil di depan rumah sakit Albert Einstein di San Paolo, Brazil yang membuat orang-orang khawatir akan kondisinya. Keluarga dan kerabat dekat pun terkejut dengan pengumuman tersebut. Mereka bahkan tidak tahu bahwa Lemos sedang berada di rumah sakit. Salah satu keponakannya bergegas ke rumah sakit untuk menanyakan keadaan Lemos. Namun, para staff tidak memiliki catatan nama pasien Baltazar Lemos dirawat di sana. Kemudian, muncul pengumuman kematian Lemos yang memicu perhatian keluarga. Sementara itu, waktu dan tempat upacara pemakaman diunggah di akun Facebook Baltazar Lemos. Lalu, pada 18 Januari, teman dan keluarganya berkumpul di sebuah gereja kecil di kota asalnya, Kuri Tiba, dan menggelar prosesi pemakaman. Saat semua orang sudah hadir, tiba-tiba di depan tamu muncullah suara Lemos pada pengeras suara yang mana menceritakan kehidupannya. Para tamu yang hadir mulai menangis karena mengira itu adalah rekaman almarhum. Tak lama kemudian, sosok Lemos muncul dari pintu altar dan dia melangkah keluar di depan semua orang. Beberapa orang mulai menangis dan yang lain shock dan mulut mereka terbuka karena saking kagetnya. Lemos menjelaskan bahwa dia telah memalsukan kematiannya untuk melihat siapa saja yang akan menghadiri pemakamannya. Para hadirin mulai menunduhnya telah melakukan kekejaman. Tidak sedikit yang heran akan tingkah Lemos dalam memalsukan kematian hanya untuk sebuah alasan yang tidak masuk akal. Lemos melanjutkan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui siapa yang akan meratapinya setelah dia mati. Katanya, saya tidak memberitahu siapapun karena saya berharap itu akan berhasil. Saya tidak punya niat untuk menyakiti, menyinggung, atau menyakiti siapapun. Saya benar-benar meminta maaf pada orang-orang ini, ungkap Lemos pada waktu itu. Duh, ada-ada aja ya. Kalau kalian jadi teman atau saudaranya si Lemos ini, gimana reaksi kalian? Coba tulis di kolom komentar ya.